Ada dipasang portal ketinggian, tapi sore kemarin informasinya portal ketinggian dilepas oleh orang yang masih belum diketahui identitasnya. Portal di Jembatan AgasN sudah dipasang selasa juli hari dan ternyata di hari selasa kemarin siang, ternyata dua-duanya sudah lepas karena desakan masyarakat barangkali yang terpentingnya tergantung. Jadi pelepasan itu sebenarnya disaksikan juga oleh rekan-rekan dari PU. Jadi disaksikan kalau yang pertama itu sebenarnya bukan dilepas, tetapi tetap tak terk. Tertapak terk, jadi mungkin karena tinggal satu tadi itu warga-warga mendesak ke PU yang dikini hari memasang untuk melepasin. Jadi pelepasan yang satu itu disaksikan oleh kawan dari PU. Pak, sebenarnya penempatan portal ini untuk apa sih infonya? Karena pencegahan ya? Ya, jadi portal ini kan lebih kepada keselamatan yang kita tegankan. Mendesak sebenarnya Pak ya? Karena jembatan ini kan sudah berumur, kemudian juga goyang. Kalau mobil-mobil besar di pelekat, bisa dibayangkan kalau itu runtuh terjadi, siapa yang bertanggung jawab. Kita menghindari itu. Jadi kita memohon ke Dinas PU untuk memasang portal, kalau kosong kembangkan, memasang kembangkan. Untuk mengurangi, bahkan mencegah terjadinya keruntuhan jembatan. Hari ini kita melaporkan ke sektor utara, kita laporkan ke sektor utara, dan pemasangan kita akan pasang kembang. Dari PU atau di SUP? Nanti kita sama PU memasang portal kembang. Sampai jumpa. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih sudah sampai mal hari. Terima kasih sudah menonton!